kalau ternyata kulitnya itu keburu robek keburu robek di mana ngejahitnya di jahitnya itu setelah terisi adonan jadi terisi adonan nanti kan robek gak apa-apa gak apa-apa oke-oke ada sisa-sisa adonan itu yang bisa digunakan untuk menutup tadi kan gitu kalau ada sisa adonan kita lumurkan pada bandeng tersebut jadi nanti tertutup jadi gak bermasalah ya walaupun robek di awal ya gak apa-apa jadi ini bikin otak bandeng nah ini Bunda Isna makin tertarik nih dengan otak-otak bandeng tapi gimana cara membedakan bandeng yang bau tanah dengan yang tidak bau maksud saya yang dari air payau silahkan Bunda biasanya Bu dari Isang kita cium itu kalau bau tanah itu tampak jadi bau lukur itu terasa gitu jadi kalau ambil bandeng yang merah kemudian kita cium kalau kita cium bau lukur itu gak bagus untuk buat otak-otak waktu mencarinya ya tidak bau bau lukur tadi dicium melalui Isangnya jadi lewat Isangnya bandeng tersebut oh jadi diciumnya lewat Isangnya kalau yang dia itu di lukur itu hitam hitam gitu loh campur tapi kalau yang di air payau itu merah sekali dan tidak bau tanah yang bagus yang mana untuk bikin otak-otak bandeng yang air payau atau yang bau tanah air payau jadi dia tidak bau tanah rasanya kuri lebih legit nanti kalau bercampur dengan adonan daripada bumbu otak-otak tersebut baik ini ada pertanyaan dari Bunda Anggun Bunda Anggun kayaknya juga tertarik bikin otak-otak bumbunya apa aja ya buat bandeng istimewa sama ibu ketumbar bawang putih bawang merah kemiri yang disangrai Bunda lengkuas gula pasir dan garam secukupnya biasanya kan setiap orang itu rasa itu berbeda ada yang suka asin ada yang suka agak manis jadi rasa itu tergantung pada masing-masing individu yang menginginkan tadi gitu mungkin santang kentalnya agak dibanyakin itu lebih gurih nantinya makin banyak santang kentalnya makin lama lukuhnya makin awet ya oke baik nah sekarang gini Bunda ada pertanyaan lagi gini dari Bunda Ayu maka lo ternyata salah memilih bandeng bandengnya ternyata bandeng tanah yang berbau tanah nah supaya gak bau tanah gimana tuh apa tipsnya gak biasanya itu bu bumbunya akak dibanyakin jadi yang tadi bawang putih bawang putih itu kan penyedap bu jadi jadi diakak dibanyakin bawang merahnya gitu tapi bawang putih itu semakin anu apa banyak itu semakin gurih semakin kita berani untuk menambah bumbu masakan itu akan semakin pesedap gitu semakin rasanya lebih enak jadi gak bermasalah ya walaupun kita salah membeli bandeng bukan bandeng air payau tapi ternyata bandeng berbau tanah ternyata bisa disiasati dengan menggunakan bumbu yang banyak begitu ya apalagi bawang putihnya begitu ya ya baik sekarang pertanyaan berikutnya nih dari Bunda Isna berapa lama otak-otak ini bisa bertahan bun? otak-otak saya bilang kalau semakin lama dikukus dia semakin apa tahan lama jadi kukusnya minimal 15 tapi kalau semakin lama bisa 1 jam itu 2 hari itu di terbuka ini masih bertahan tapi kalau memang ingin agak lama jadi otak-otak itu bisa disimpan di lemari es itu 1 minggu oh baik nah sekarang pertanyaan berikutnya sambil menunggu pertanyaan Bapak Ibu nih ayo Bapak Ibu silahkan bertanya siapa tahu kita bisa punya usaha bikin otak-otak bandeng sambil menunggu nih Bund misalnya kalau isi dari bandengnya pengen pakai seafood misalnya boleh nggak tuh? dimotifikasi dimotifikasi boleh nggak tuh? itu kan serera masing-masing Bund nggak apa-apa jadi kalau saya itu kalau pingin-pingin lebih anu nggak pakai kelapa yang kita parut kita sarendak jadi saya pingin itu semua bumbu ini saya rebus saya kasih santan saya biasanya gunakan dua alternatif dua resep jadi yang pertama yang tadi sudah saya paparkan yang kedua itu biasanya saya santan yang kental saya campur dengan bumbu saya masak sampai benar-benar kering harus saya blender saya campurkan dengan ikan Bunda gitu sama resep sama enak apa isinya itu tergantung apa selera ya kita itu kan nanti selera kita kita mau modifikasi dengan rasa apa yang kita inginkan sesuai dengan kita modifikasinya tapi ini kan kalau digersihkan memang karena otak-otak bandeng jadi daging murni dari bandeng tersebut oh gitu tapi kebayang ya Bun ya kalau usaha rumahan sih kalau satu dua bikinnya gampang ya yang jadi pertanyaannya Pak Didi ini ada nggak ya mesin buat bikin otak-otak biar prosesnya lebih cepat dan nggak manual barangkali ya ada yang pengen buka usaha gitu Bun selama ini memang manual Ibu jadi gini kalau sudah terbiasa dalam satu jam itu bisa ngeluarkan bandeng itu lima-enam Bunda kalau sudah sudah lihai itu jadi pertama kali memang kita takut sobek lah takut cara mengeluarkan dari duri itu kita takut karena sudah terbiasa Bunda dalam satu jam itu bisa lima-enam bandeng bisa kita guna apa kita keluarkan dagingnya begitu ya jadi itu mah karena proses ketampilan takutnya jadi makin kita sering dengan bandengnya ya makin cepat ya nggak jadi usah pakai mesin Pak Didi tapi kalau Pak Didi coba bikin mesinnya kayaknya jadi peluang usaha juga siap untuk siap untuk siap untuk dari Bunda Cok Timawati maaf kalau saya salah membacanya kalau itu harus pakai santan ya kuncinya di santan itu ya santannya santan kental Bunda kalau encer nanti kan dari air kalau santan yang kental sekali kan langsung rekat dengan daging bumbunya tadi oh gitu nah ini pertanyaan dari Pak Anwar nih kalau Bunda Wahyuni ini bikin otak-otak ini untuk konsumsi sendiri atau untuk dijual lalu kalau dijual bagaimana proses pendistribusiannya apakah semacam home industry atau dititip-titipin gitu gimana tuh tidak Bunda kita hanya konsumsi gitu konsumsi aja kita tidak jual jadi kalau ingin tapi kalau itu kan resep tapi kalau selama ini digersihkan sudah banyak jadi kita kalau hanya cuma satu bikinnya kan juga terlalu waktunya juga lama kita cuma bisa beli langsung ada cuma kadang memang beli dengan kita buat itu rasanya beda kalau dibeli itu kadang manis gitu tapi kalau di sendiri kan ada asin ada pedas ada kombinasinya itu nano-nano sekali gitu gitu pokoknya kalau pengen dicintai suami bikinlah otak-otak sendiri gitu ya jangan beli gitu ya nah ini banyak nih dari Pak Perry Yuda Pratama bisa gak bikin otak-otak jenis ikan lain misalnya ikan apa Pak ikan tongkol ikan tuna gede banget dong ya kalau kalau ikan tongkol sama tuna kulitnya tipis sekali Bunda mungkin itu dibikin untuk campuran dagingnya mungkin kali ya tapi kalau tekstur untuk kulit bandeng itu tebal dan apa ya tipis tapi dia kuat gitu loh tapi kalau kita bikin otak-otak dari ikan tuna nanti kulitnya tuna itu kan tipis sekali gak bisa digunakan untuk ano jadi mungkin otak-otak seperti daging tuna itu mungkin dibuat campuran saja campuran ikan otak-otak ikan bandeng tadi tapi kalau kulitnya tipis ya jadi disarankan tidak tidak menggunakan ikan lain ya kecuali kukusinya gitu ya atau mungkin daging itu gak dimasukkan ikan kembali cuma dibungkus sama daun jadi kayak pepes itu otak-otaknya ya jadi kukus sama daun pisang gitu oh iya nah ini ada pertanyaan dari Bunda Coti Mahwati lebih awet mana nih pakai santan atau pakai kelapa sangrai kalau keawetannya memang pakai kelapa sangrai Bunda tapi rasanya kita itu memang pakai yang santan kental jadi kalau tidak konsumnya sehari-hari dua hari memang pakai santan yang kental tapi waktu waktunya dari itu memang santan sangrai kelapa sangrai itu yang lebih awet katanya orang gesik ngomongnya keket gitu awet ya ini Pak Anwar bertanya nih masa kadar luarsanya berapa lama? hari di ruang terbuka tapi kalau ingin agak lama seminggu disimpan di lemari es tapi yang tadi proses pengukusannya agak lama gitu Bunda selama mengukusnya makin pahan otak-otak bandara gitu ya ya baik silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya kita komunikasi nggak hanya di ruang chat oh nih ada Pak Didi nih semisalnya mau dikirim ke Bogor asik bisa tahan nggak tuh Bu? kalau kalau ngirim kan berarti sebelum jam 12 NN nanti berangkat besok paginya sudah sampai Bogor itu kan Pak Didi oh gitu pertanyaannya takutnya bangsi atau ada luarsa gitu Bu jadi kalau misalnya gitu berarti yang tes yang hari itu langsung jari dari dari dapur Pak kirim sebelum 12 kan nanti langsung di pengiriman GNT kan langsung ada 12 itu besok paginya sudah sampai rumah Kira baik Bapak Ibu mau bertanya langsung atau lewat ruang chat nanti saya bacakan ini ada dari Bunda Fitri olahan otak-otak Bandung selain digoreng bisa diolah jadi apa aja Bunda oh kor eh penyaciannya ya digoreng kemudian di oven itu Bunda sama dipanggang kalau di gresuk banyaknya yang digoreng ya sama di open gitu yang di asap nggak ada asapin jadi waktu kita ada penggangan sublet itu yang dari Bambu itu gitu oh gitu ya baik Bapak Ibu kalau diperbolehkan ya jangan hanya Pak Umi dan Bunda Wahyuni yang ngobrol berdua silahkan Bapak Ibu berikan mic-nya untuk bertanya langsung kepada Bunda Wahyuni sambil menunggu Bapak Ibu yang bertanya langsung ada pertanyaan dari Pak Anwarni kira-kira ini kan proses prospek skala ini pun dari segini brand dan pemasukan kira-kira ada campangan Bupati nggak dalam skala yang lebih besar sejauh ini untuk usaha Bandeng Presko ini Bunda dari pihak Dinas Pariwisata Bunda itu biasanya nanti memang ada kuliner khas yang namanya di situ Badokan Gersik itu disana terkeparkan makanan-makanan vers Gersik termasuk otak-otak itu Bunda sambil menunggu pertanyaan ini dari Bapak Ibu saya penasaran jangan-jangan kalau di Gersik itu tambang bandeng tambang bandengnya banyak ya Gersik pantai Bunda jadi memang apa petambaknya tambak bandeng di pesisir pantai utara itu banyak yang jadi petani bandeng dan di Gersik itu setiap suatu hari atau baris sebelum itu ada namanya pasar bandeng Bunda lelang bandeng besar-besaran itu oh gitu ya jadi karena dekat pantai jadi masyarakat pantai itu untuk apa apa ini memang kan bandeng gitu ya nah ada dari Bunda Anggota misalnya ibu atau sekarang ada ya Bunda apa ikan pilih kalau lele itu juga kulitnya tipis sekali mungkin lele di campuran aja mungkin untuk modifikasi rasa gitu sambil pertanyaan ibu semua nih saya penasaran Bunda tahu gak kira-kira sejarah orang Gersik bikin bandeng otak-otak bandeng itu gimana sih tiba Gersik otak-otak sepanjang jalan yang namanya Kromar Sindujoyo itu ada sentra sentra pembuat makanan khas Gersik yang termasuk otak-otak bandeng jadi disana itu ada toko yang terkena nama Muzayana Muzayana kemudian apa itu pokoknya banyak makna itu perakil-perakil ini penghasil otak-otak Gersik jadi semua itu yang dipaksa tanya tokoh-tokoh pejual ini otak-otak bukan enggak maksud saya sejarah Gersik itu bikin otak-otak dulunya seperti apa sih Bunda kalau Bunda tahu misalnya kalau 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 otak namanya saya baca ya tapi kalau pengolahan pasar pandu itu saya baca tapi selama ini saya enggak pernah apa mendengar tentang sejarah otak-otak hanya pernah saya dengar dari orang-orang sekitar itu untuk mengolah supaya bandeng tidak tidak siasat maka menjadi makanan dan makanan itu terkenal dengan otak-otak pandeng di daerah Roma soalnya kan orang kan bandeng itu dibikin presto ya Bunda ya tapi kalau di Gersik emah dibikin otak-otak gitu ya ada Bunda tapi yang kenal memang otak-otak bandeng selesai baik iya begitu ya baik ini ada pertanyaan dari Pak Taufiku Rohman kenapa namanya otak-otak ya Bund waduh pokoknya di situ ya sejarahnya pokoknya pokoknya masyarakat Gersik tradisinya bikin otak-otak karena mungkin simpahnya bandeng di daerah Gersik ya Bunda ya baik ini ada pertanyaan lagi dari Bunda Anggun kenapa kepala bandengnya eh kepala bandengnya juga dimanfaatkan untuk otak-otak juga enggak Bund kepala bandeng memang enggak dibuang Bund jadi dibuka nanti untuk nutup jadi nanti otak-otak itu bandeng utuh gitu yang dalamnya daging bandeng sudah terpisah dari duri dan campur maksudnya gini kepala bandengnya kalau enggak dimanfaatkan buat bikin nugget bisa enggak katanya gitu kepala bandeng itu duri saja Bunda enggak ada dagingnya beda dengan kakak iya banyak pentingnya cuma untuk penutup dan nanti itu diisi adonan itu tadi dan nanti seperti ikan utuh itu nanti ya kelihatan manis ya kepalanya tetap ada ya ya kepalanya buntung kan jadi enggak enggak indah melihatnya ya Bunda otak-otaknya ya Bunda enggak menarik nanti jadi seperti itu ya Bapak Ibu baik Bapak Ibu masih ada 15 menit ke depan untuk bertanya silahkan yang mau bertanya langsung tanya jawab biar kita seru ya enggak hanya ribu ini ada Pak Taufik Kurofman bertanya lagi kalau enggak ada kepalanya kayaknya habis dibakan kucing iya kayaknya apa ya saya enggak doyan kepalanya soalnya iya Bunda banyak yang ini saya enggak bisa dicotoknya ayo Bunda Tira kita kesini apa saja dengan kesini kita jalan-jalan nanti oh tamu ada 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 nasi kerahu waktu itu aku kebrombok sebenarnya belum kenal Bapak Ibu jadi belum ketemu tapi nanti kalau aku ke Jawa Tira Insya Allah kita ketemu Bapak Ibu masih ada 14 menit ke depan nih buat tanya-tanya Bunda Wahyuni tentang pembuatan otak-otak Bandeng siapa tahu bisa jadi peluang usaha kita ke depan kita manfaatkan resep dari Bunda Wahyuni untuk usaha kita kita enggak pernah tahu ke depan ya Bunda ya siapa tahu bisa jadi Bapak Ibu ya semuanya baik Bapak Ibu silahkan yang mau bertanya yang belum absen silahkan absen katanya Bunda Anggun minta kirimin Bunda Wahyuni buat Pak Edi katanya semuanya ngirim alamat Bunda pusing loh Bund berapa-apa sehari sehari berapa orang berapa orang nanti alamat-alamat sejati ini semua Alhamdulillah ya Bunda ya oh ini Pak Didin bilang nih disebut otak-otak karena durinya itu lo diotakin diotakin otak sampai Pak Pak Didin bisa-bisa aja Pak Didin katanya gini kalau dibuat usaha kira-kira hal-hal yang kemungkinan beresiko apa aja Bun halo saya Ibu bukan Bapak saya Ibu Didin bukan Bapak Didin maaf maaf oh oh Didinnya ada dua ya Bunda Bunda Irawati ya Didin Irawati maaf maaf malam ini Bunda dari Pak Didin ya Di kalau bikin usaha kira-kira kemungkinan resiko usaha otak-otak bandung ini apapun jadi kan bersaing jadi rasa rasa itu harus lebih istimewa banyak jadi harus bisa menonjolkan apa kualitas rasanya yang beda dari yang lainnya baik seperti itu rasa mudah yang di orang itu kuliner oh gitu ya terus ini ada dari Bunda Cotimawati kalau beli otak-otak gersik yang paling enak nih di gersik nih gimana selama ini di jalan Sindu Joyo Bunda disitu ada apa Mujana sama Makca itu yang terkenal tapi kalau di gersik di Sindu Joyo itu sekarang itu rasanya hampir sama jadi kalau jenengan ke daerah gersik di Sindu Joyo sepanjang itu sudah rasanya sama semua karena mereka bisa apa ya kayak menarik-menarik wisatawan yang dari dari kota lain banyak orang-orang yang ziarah itu Bunda baik seperti itu ini ini sambil menunggu kalau di gersik itu selain otak-otak dijual mentahan gitu ya kira-kira ada gak rumah makan yang menyajikan kuliner otak-otak bandeng tapi dengan menu berbeda gitu selama ini ya otak-otak di goreng itu aja Bunda tapi kalau Bunda mau ke gersik itu ada namanya Pak Elan Pak Elan itu ada rumah makan yang menyiapkan otak-otak ada otak-otak ada igar presto ada bandeng rokok itu Bunda jangan keteran depan gersik Pak Elan satu pokoknya kuliner dari Bandeng gitu ya jadi selama ini di gersik otak-otak itu ya hanya digoreng dipanggang di open belum dimodifikasi jadi otak-otak itu digoreng dimakan dengan nasi hangat itu sudah maknyus deh gak dikasih bumbu kacang gitu Bund kalau kalau dikasih cocokan itu kan selera Bunda jadi ada cocokan sambal kecap gitu itu kan selera selera ya nah soalnya kalau di Bogor otak-otak itu makannya pakai sambal kacang gitu Bund selama ini itu hanya dimakan dengan nasi hangat itu sudah enak gitu baik baik Bapak Ibu masih ada 20 menit ke depan yang masih mau bertanya kalau tidak ada mungkin Bunda kesimpulan dari diskusi kita malam ini Bund agar kita bisa melestarikan budaya kita kita belajar mencintai kemudian kita mengenalkan konter ini kepada keluarga kepada sahabat kepada saudara-saudara kita supaya Lestari selamanya makasih Bunda Tira baik demikian presentasi dari Bunda Wahyuni karena gak ada yang lagi bertanya saya kembalikan kepada hostnya Bunda Siti silahkan terima kasih Bunda Umi Tira Lestari dan juga Bunda Wahyuni luar biasa diskusi kita malam ini Alhamdulillah sesi 10 malam ini telah selesai dengan pertanyaan yang luar biasa dari para peserta dan juga dan juga Bunda Umi Tira Lestari selaku moderator contoh bagi kita semuanya ini bagi para peserta terutama kami yang pemula selanjutnya saya selaku host apabila ada kekurangan mohon maaf dan saya serahkan kepada Bapak Ibu Instruktur saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo terima kasih tes terima kasih terima kasih